Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 19 Geretan api buatan pilik tong ini memang terbukti hebat Apinya terang dan dapat bertahan lama Sejak mula semua orang memandang kepada Choh Liu Hiang dan Tang Sam Nio sehingga tidak seorang pun yang Mau memperhatikan urusan lain Baru sekarang Tio Sam melihat di dalam penjara itu ternyata masih ada lagi seorang Orang ini ternyata Eng Ban Li adanya Hampir saja Tio Sam berteriak kaget tapi segera ia dekat mulut sendiri dan tidak jadi bersuara Betapapun ia tidak boleh menimbulkan curiga Tang Sam Nio bahwa api telah dinyalakan Tanpa api masa dapat melihat orang lain berada di sini Segera ia mendapat akal, gumamnya, eh entah di sini masih ada orang tidak? Bisa jadi masih ada teman lain di sini, oh Tio Alantes paham maksudnya Cepat ia menukas Ya makin banyak kawan tentu makin baik Siow oh, seru Tio Sen Bagaimana kalau kita merabahnya dari kanan dan kiri kau sebelah sana dan aku dari sini Baik aku mulai dari kanan sini, sahut oh Tio Alantes paham Mereka sengaja berjalan perlahan seperti orang sedang merabah-rabah menyusuri dinem hingga mendekati Eng Ban Li Eng Ban Li meringkuk di pojok sana, metel terpejam, tapi ujung matanya juga matanya juga berair Rupanya apa yang terjadi tadi telah disaksikan Sem, uanya cuma sayang dia tak dapat buka mulut Sebab mulutnya tersumbat Tio Sen sengaja berseru kaget, katanya Hei, benar juga di sini masih ada satu orang, entah siapa dia, apa betul? Coba kurabahnya, tukasoh Tio A Eh, dan telinganya yang kurabah ini rasanya seperti si telinga sakti Eng Losian Singh Dalam pada itu Tio Sen telah mengeluarkan benda yang menyumbat mulut Eng Ban Li Setelah melihat jelas seketika ia ingin muntah Ternyata yang menyumbat mulut Eng Ban Li adalah sepotong tangan, tangan yang berlumuran darah Waktu ia periksa keadaan Eng Ban Li ternyata tangan kanannya telah tertabas sebatas pergelangan Tian Ho Kong Chu itu memang bukan manusia Manusia mana dapat berbuat sekejam ini? Sungguh luar biasa Ujung mulut Eng Ban Li sampai robek karena dijejal kutungan tangan yang jauh lebih besar daripada mulutnya Begitu sumbat dikeluarkan dan Hiacu terbuka Segera ia tumpah-tumpah Tapi tiada sesuatu yang dapat ditumpahkan Agaknya perutnya juga tak berisi sehingga tiada yang dapat ditumpahkan Oh Tio A menggreget Sungguh jika bisa Ia ingin mengganyang Pian Ho Kong Chu mentah-mentah Ganyang tangannya Tio Sam membangunkan Eng Ban Li dan menepuknya perlahan katanya Eng Lo Chiam Pua, inilah kami Semua berkumpul di sini Karena gusar dan dukanya sehingga Tio Sam melupa kata-kata apa yang pantas menghibur jago tua itu Semuanya berada di sini Kata-kata ini menandakan semuanya telah putus harapan Eng Ban Li sudah berhenti tumpah-tumpah Darah kering masih lengket di ujung mulutnya Sekian lamanya dia megap-megap Habis itu dia baru menghela nafas panjang Dap berkata Memang sudah kuduga kalian pasti akan masuk ke sini Sudah kau duga? Sebab apa? Tanya Oh Tio A Orang sudah siap sedia menghadapi kita Sejak mulai, setiap gerak-gerak kita sudah diketahui orang dengan jelas Tutu Reng Ban Li Siapa yang tahu dengan jelas? Tian Ho Kong Cu tanya Oh Tio A pula Betul, bukan saja dia tahu kita akan datang kemari Bahkan tahu bilakah kita tiba Kira bagaimana dia bisa tahu Sudah tentu ada orang yang memberitahukan padanya Orang ini sangat jelas mengetahui setiap urusan kita Tanpa terasa Tio Sam melototi kau cu tiang Cepat kau cu tiang berkata Tidak bukan aku, aku tidak bicara apa-apa Tanpa keteranganku mereka pun sudah tahu Bahkan jauh lebih jelas daripada aku Meski yakin dalam keadaan demikian Tidak nanti kau cu tiang berdusta Tapi Tio Sam tetap bertanya Jika bukan kau, habis siapa? Memangnya siapa yang tahu gerak-gerak kita Aku pun tidak tahu siapa dia Aku cuma tahu di antara kita ini ada satu orang menjadi agen rahasianya Jawab kau cu tiang Ia menghela nafas gegetun Lalu menyambung pula Aku pun tahu ucapanku ini pasti tak dapat kalian percayai Tapi terpaksa harus ku katakan juga Aku percaya padamu Tiba-tiba Cohliuh yang menanggapi Kau percaya padanya Sebab apa tanya Tio Sam Yang membunuh pelak pasti bukan dia Juga dia pasti tidak tahu Nalo Hujin sama dengan Koh Bwe Taisu Jawab Cohliuh yang Apakah kau anggap orang yang membunuh pelak Dan orang yang menewaskan Koh Bwe Taisu Adalah satu orang yang sama Tanya Tio Sam pula Ya, juga orang itulah yang mengkhianati kita Kata Cohliuh yang Dan kau sudah tahu siapa dia sekarang Belum ku ketahui dengan pasti Meski sudah dapat ku terkas sebagian Coba jelaskan Biar kami pun tahu Pinta Tio Sam Sesuatu yang belum pasti Biasanya takkan ku ceritakan Kata Cohliuh yang Sudah tentu Tio Sam tahu Menghadapi persoalan apapun juga Cohliuh yang selalu berpegang teguh pada prinsipnya itu Terpaksa ia menyengir dan berkata Tapi kalau menunggu sampai kau merasa yakin Tentat kalah mana mungkin kami tidak dapat mendengarkan ceritamu lagi Tidaklah banyak orang yang mengetahui gerak-gerak kita Ujareng Banli Kecuali tiga orang yang berada di sini Selebihnya adalah Nonako, Nonaho dan Nonakim Apalah mungkin satu di antara mereka jelas pasti bukan Koalem Tidak nanti dia mengkhianati diriku Segera Oh Ti Hoa berseru Apakah mungkin Nonaho membuat celaka gurunya sendiri Kata Tio Sam? Sudah tentu tidak mungkin Jawab Oh Ti Hoa Jika demikian Tinggal Nonakim saja yang harus dicurigai Ucap Tio Sam dengan hambar Juga pasti bukan dia Kata Oh Ti Hoa setelah melenggong sejenak Jika bukan mereka bertiga habis siapa? Apakah kau jengit Tio Sam? Mau tak mau Oh Ti Hoa menjadi bungkam Setelah berpikir sejenak Coh Liu Hiang berkata Jelas Ting Hang juga tidak tahu Nalo Hujim adalah Koh BWT Seorang yang mengetahui hal ini terlebih sedikit Eh, Eng Lo Sian Sing Apakah begitukah sampai di sini Lantas terjebak hakikatnya Belum sampai berbuat apa-apa Begitu mencapai pantai pulau ini Lantas tertangkap Jawab Peng Banli dengan tersenyum getir Jika baru berada di pantai Tentu kau dapat membedakan bentuk tubuh orang itu Kata Coh Liu Hiang Betul, tak kala itu Meski tiada cahaya lampu dan sinar bulan Atau bintang sedikitnya lebih terang dari tempat ini Dan dapatkah kau lihat orang itu Tanya Coh Liu Hiang Aku cuma melihat orang itu memakai jubah hitam Mukanya tertutup kain hitam Tingjil musilatnya sungguh sukar Diukur hakikatnya sama sekali Aku tidak mampu melawannya Tutur Eng Banli Sungguh hebat Siapakah orang ini Gumam Coh Liu Hiang sambil berkerut kening Siapa lagi selain Pian Ho Kong Chu Selah Oh Ti Ho A Ia yakin tebakannya Sekali ini pasti kena Tak taunya Eng Banli Lantas menggoyang kepala Katanya Tidak Orang itu pasti bukan Pian Ho Kong Chu Dari mana kau tahu Pasti bukan Tanya Oh Ti Ho A Sebab dia seorang perempuan Tutur Eng Banli Meski tak dapat kulihat jelas siapa dia Tapi dapat ku dengar suaranya Perempuan Oh Ti Ho A Jadi melengak Apa mungkin perempuan yang menyambut Tetamu dengan jembatan tali itu Bukan dia Kata Eng Banli Meski ilmu silatnya juga tidak lemah Tapi kalau dibandingkan perempuan Yang kulihat ini mungkin tiada Sepersepuluh bagiannya Hah Begitu hebat Seru Oh Ti Ho A Terkesiap Tidaklah banyak perempuan Yang memiliki kepandayan setinggi itu Setelah berpikir agak lama Tiba-tiba Eng Banli berkata Dia bukan lain daripada orang yang bicara di depan pintu tadi Oh Ti Ho A berkerut kening Katanya Orang yang bicara tadi juga perempuan Masa suara perempuan begitu asar dan tak enak didengar Sebenarnya suaranya tidak begitu Kata Eng Banli Oh sebenarnya bagaimana suaranya? Tentu sudah kau kenal dengan baik Bukan tanya Oh Ti Ho A Air muka Eng Banli mendadak berubah sangat aneh Kulit daging mukanya seperti mengejang akibat perasaan takut Yang sukar dikatakan Sampai lama sekali barulah ia berkata pula dengan menyesal Ai, aku sudah tua Teling aku sudah tidak tajam lagi Mana dapat ku dengar suara orang secara tepat Kau benar-benar tidak dapat mengenali suaranya Atau sengaja tidak mau omong Tanya Oh Ti Ho A pula Aku-aku Bibir Eng Banli tampak gemetar dan sukar bersuara lagi Mendadak coh liuh yang menyela Urusan ini mempunyai sangkut praut yang sangat luas Jika Eng Lo Sian Sing dapat mendengar suaranya Masa tak diceritakannya kepada kita Apapun juga Sedikitnya dia pasti bukan Ko Alem Ho A Chin Chin dan Kim Leng Chi Ilmu silat mereka bertiga digabung Jadi satu juga tidak setinggi orang itu Ujar Roh Ti Ho A Betul Baru sekarang ku tahu dia pasti selalu menguntit di belakangku Tapi sedikitpun aku tidak mengetahuinya Ujar coh liuh yang melulu gintangnya saja Sedikitnya diperlukan latihan 30 lahun lamanya Jika demikian bukankah dia adalah nenek-nenek yang sudah berusia lanjut Kata Tio Sen Kaum nenek yang berkepandayan tinggi di dunia kangau juga ada beberapa orang Tapi tiada seorangpun yang sudi menjadi antek pian ho kong cu Lebih-lebih takkan tahu setiap gerak-gerak kita Bicara sampai di sini geretan api yang dipegang Oh Ti Ho A mendadak padam Eng Ban Li yang meniup padam geretan api itu Pada saat yang sama Dengan gerak cepat Con liuh yang lantas melompat ke depan pintu Hanya mereka berdua saja yang mendengar suara dibukanya pintu Betul juga Pintu ternyata dibuka sedikit Sudah tentu kesempatan ini tidak disiasiakan Co liuh yang Tapi baru saja ia hendak menerjang keluar Tiba-tiba seorang menerjang masuk kelebih dulu dan menabrak tubuh Co liuh yang Habis itu belang pintu batu itu kembali tertutup rapat Secepat kilat Co liuh yang lantas memegang pergelangan tangan orang ini Tapi di mana jarinya menyentuh ternyata kulit badan yang halus dan licin Hidungnya juga mengendus bau harum putpur Jelas orang ini pun perempuan Nona Kim seru Co liuh yang tanpa pikir panjang Gigi orang itu masih gemerutuh karena menggigil Jelas dia baru saja mengalami sesuatu yang sangat menakutkan Tapi ia lantas tertawa dan berkata Untuk apa kau pegang tanganku? Kau tidak takut si Oh Oh akan cemburu nanti Maka geretan api lantas dinyalakan pula Kelihatan muka Co alam pucat lesi Rambutnya kusut Masai bajunya juga berdarah Bibirnya tampak pecah sebagian Setiap orang dapat menerka Nona ini pasti banyak tersiksa Segera Oh Tihua mendekatinya dan berseru Mengapa kau pun masuk ke sini? Co alam tertawa Jawabnya Setelah ku tahu kalian berada di sini Mana bisa tidak ku jenguk kalian? Meski dia sedang tertawa tapi tertawa memilukan Matanya tampak merah asah Oh Tihua memegang tangannya Dan bertanya Siapa yang menganiaya kau? Apakah kawanan Jahanam itu Co alam memejamkan matu air matanya meleleh? Dengan gemasoh Tihua berkata pula Mengapa mereka memperlakukan kau sekejam ini? Bukankah kau termasuk tamu undangan mereka Sekarang mereka tahu siapa diriku? Tutur Co alam Bisa jadi sebelum fa mereka sudah tahu siapa aku Oh Tihua menjadi geregetan katanya Apalah yang dikatakan Eng Loh Sian Singh memang betul di antara orang-orang kita pasti ada yang berhianat Akan tetapi bagaimana dengan Dengan nona hoa tanya Co liuh hiang? Co alam mendengus Hektometer tidak perlu kau pikirkan dia lagi Dia pasti takkan datang ke sini Sebab apa tanya Co liuh hiang? Co alam membuka matanya Air matanya sudah terbakar kering oleh api amarahnya Dengan gemas ia berkata Baru sekarang ku tahu Orang yang mengkhianati kita ialah dia Keterangan ini membuat semua orang tercengang Orang yang mencuri kita Pusaka Jing Hang Kep Sasyid adalah dia Demikian Tutur Co alam pula Mungkin Suhu sudah lama mencurigai dia Maka sekali ini beliau sengaja membawanya keluar Tak tersangka, tak tersangka Sampai di sini ia tidak sanggup menahan kesedihannya Ia terus menangis keras-keras Tio Sam membanting kaki katanya Betul, tentunya dia tahu Nalo Hujin adalah Koh Bwe Taisu Dengan sendirinya pula Dia tahu setiap gerak-gerak kita Tentu juga dia mahir Tisim Jiu Sungguh tak terduga kita telah dijual Habis-habisan oleh budak kecil ini Dengan gemasoh Tio A menukas Mungkin secara tidak sengaja Peelak mengetahui rahasianya Maka dia lantas mendahului Membunuh Peelak Waktu itu aku memang sudah Menaruh curiga padanya Hektometer Waktu itu tak ku dengar Kecurigaanmu kepadanya Yang ku dengar adalah Sanjunganmu bahwa dia itu Nona yang berbudi halus baik hati Lemah-lembut melihat darah saja Tidak tahan terus Pingsan maka tak nanti berbuat jahat Apalagi membunuh orang Dengan mendongkoloh Tio A melototi Tio Sam sekejap Lalu berkata pula dengan menyesal Bicara sejujurnya Permainan budak ini sungguh terlalu hidup Dia seharusnya main sandiwara Dan pasti diangkat menjadi bintang panggung Kualem berkata pula dengan menangis Sebelum wafat Suhu juga meninggalkan pesan padaku Agar waspada padanya Tatkala mana aku pun tidak percaya Maka tidak ku katakan kepada kalian Mungkin dia juga sudah tahu Gurumu menaruh curiga padanya Maka dia mempercepat turun tangan keji Kepada beliau Kata Tio Sen Selama ini suhu cukup baik padanya Siapa sangka dia bersekongkol dengan pihak Pian Hok Tu Ujar Kualem Keterangan ini membuat semua orang tercengang Orang yang mencuri kitab pusaka Jing Hang Kep Sasit adalah dia Demikian tutur Kualem pula Mungkin suhu sudah lama Mencungai dia Maka sekali ini beliau sengaja membawanya keluar Tak tersangka Tak tersangka Sampai di sini ia tidak sanggup menahan kesedihannya Ia terus menangis keras-keras Tio Sen membanting kaki katanya Betul Tentunya dia tahu Nalo Hujin adalah Koh Bwe Taisu Dengan sendirinya pula Dia tahu setiap gerak-gerak kita Tentu juga dia mahir Tisim Jiu sungguh tak terduga Kita telah dijual Habis-habisan oleh budak kecil ini Dengan gemasoh Tio A menukas Mungkin secara tidak sengaja Peelak mengetahui rahasianya Maka dia lantas mendahului membunuh Peelak Waktu itu aku memang sudah menaruh curiga padanya Hektometer Waktu itu tak ku dengar kecurigaanmu kepadanya Yang ku dengar adalah sanjunganmu Bahwa dia itu nona yang berbudi halus baik hati Lemah lembut melihat darah saja Tidak tahan terus Tingsan maka tak nanti berbuat jahat Apalagi membunuh orang Dengan mendongkoloh Tio A melototi Tio Sen sekejap Lalu berkata pula dengan menyesal Bicara sejujurnya Permainan budak ini sungguh terlalu hidup Dia seharusnya main sandiwara Dan pasti diangkat menjadi bintang panggung Koalem berkata pula dengan menangis Sebelum wafat Suhu juga meninggalkan pesan padaku Agar waspada padanya Tatkala mana aku pun tidak percaya Maka tidak ku katakan kepada kalian Mungkin dia juga sudah tahu gurumu menaruh curiga padanya Maka dia mempercepat turun tangan keji kepada beliau Kata Tio Sen Selama ini suhu cukup baik padanya Siapa sangka dia bersekongkol dengan pihak Pian Hoktu Ujar Koalem Yang tidak habisku pahami adalah Mengapa ilmu silatnya bisa setinggi itu Sehingga dengan mudah dapat membinasakan Peklak kata Oh Tio A Peklak itu terhitung apa Ujar Koalem dengan menggereget Bahkan sekalipun mungkin bukan tandingannya Apa betul seru Tio Sen Padahal budak cilik ini tampaknya tidak tahan Angin masa punya kemampuan sebesar itu Rupanya kalian lupa sesuatu Ujar Koalem dengan gegetun Sesuatu apa tanya Tio Sen Kalian lupa bahwa dia si Hoa Kata Koalem Kenapa kalau dia si Hoa Masa sampai disini Segera Oh Tio A berteriak Hi jangan-jangan diak keturunan Lak Jiu Sian Chu Hoa Hoi Hang Dari Hoa San Pei Kalian itu memang betul Jawab Koalem Sebelum Hoa Choswafat Beliau menyerahkan semua catatan kungfu Yang berhasil dilatihnya itu kepada saudaranya Sebab semua kungfu ini adalah hasil jerih payahnya Beliau tidak ingin menelantarkannya Dan terbuang begitu saja Dan Tisim Jiu adalah salah satu kungfu Hoa Choswu kalian Tanya Oh Tio Hoa Benar tapi Tisim Jiu belum terhitung kungfu yang paling melihai di antara kungfu lainnya Tutur Koalem Mungkin Hoa Choswu juga merasa kungfu yang diciptakannya itu terlalu ganas Maka beliau memperingatkan saudaranya agar jangan semelarang melatihnya Beberapa macam kungfu itu memang sudah lama tiada yang mempelajarinya Bahkan ada di antaranya tak pernah ku dengar Kata Oh Tio Hoa Tapi entah dengan care bagaimana Hoa Chin Chin berhasil mencuri belajar beberapa macam kungfu itu Lalu berkunjung ke Hoa San dan menemui guruku Apakah sebelumnya dia bukan anak murid Hoa San tanya Oh Tio Hoa Baru beberapa tahun terakhir ini dia masuk menjadi murid Hoa San Pelantaran Suhu mendengar dia adalah keturunan Hoa Choswu Dengan sendirinya memperlakukan dia dengan istimewa Sebab itulah Suhu juga mengajarkan Jing Hong Chapsasik padanya Oh, barangkali demi mendapatkan ajaran Jing Hong Chapsasik itulah dia sengaja masuk ke Hoa San Pai Kata Oh Tio Hoa setelah berpikir sejenak Kukira memang begitu, kata Koalem Sebab meski beberapa kungfu Hoa Choswu itu memang lihai Tapi Jing Hong Chapsasik justru merupakan lawan yang mematikan Bisa jadi dia sudah bersekongkol dengan Pian Hoktu sebelum masuk Hoa San Pai Ujaroh Tio Hoa Dengan sedih Koalem berkata pula Ker Suhu menerima murid biasanya sangat keras Hanya lantaran dia keturunan Hoa Choswu Maka Suhu tidak menyelidiki dulu asal usulnya lebih teliti Kalau tidak, tentu takkan terjadi petaka seperti sekarang Jika demikian, orang yang ditemukan Eng Loh Sian Singh semalam Pasti dia juga, kata Tio Sen Eng Ban Li tampak ragu-ragu Seperti mau bicara ragu dan tidak berani diutarakan Juga tidak berani memandang ke arah Chow Liu Hiang Dia seperti telah berbuat sesuatu kesalahan sehingga tidak berani berhadapan dengan Chow Liu Hiang Tapi sejak tadi Chow Liu Hiang hanya diam saja tanpa memberi komentar apa-apa Tiba-tiba kau cuti yang menghela nafas Katanya, sekarang dapat juga kita bikin terang semua persoalan Cuma sayang sudah terlambat Tapi masih ada satu hal yang tidak ku mengerti Kata Oh Tio Hoa Hal apa tanya kau cuti yang Yaitu kopermu, kata Oh Tio Hoa Sebenarnya apa ini kopermu yang berwarna hitam itu? Tentu bukan obat peledak Obat peledak adalah perbuatan tinghang yang diaturnya Kemudian, di dalam koperku itu sebenarnya tiada berisi apapun Jawab kau cuti yang Tanpa isi apapun masa begitu berat Kata Oh Tio Hoa Siapa bilang koper itu berat Kau cuti yang balas bertanya Oh Tio Hoa merabah hidung ucapnya sambil menyengir Hah, tampaknya sesuatu yang kita saksikan sendiri belum pasti dapat dipercaya Yendin kelumpas Memang, tukas Choh Liu Hiang kalau metu saja terkadang tidak diandalkan Apalagi telinga, mendadak Eng Ban Li berontak bangun dan menubruk ke arah kau cuti yang sambil berteriak mengis Jika kopermu kosong, lalu dimanakah sembunyikan barang rampokanmu sampai sekian lama kau cuti yang menatap Eng Ban Li Jawabnya kemudian dengan menghela nafas Aku tidak ingin mati sekarang juga, siapapun tidak ingin mati, kata Eng Ban Li Tapi kalau ku katakan tempat sembunyi barang rampokan itu, hidupku pasti takkan lama lagi, ujar kau cuti yang Selagi Eng Ban Li hendak bertanya pula mendadak seseorang menanggapi dengan nada dingin Kalian memang pintar, cuma sayang apapun juga kalian tetap tak bisa hidup lama lagi Di dalam penjara yang terkurung rapat ini hanya terdapat tujuh orang Yakni Choh Liu Hiang, Oh Ti Hoa, Tio Sem, Eng Ban Li, Kau Cu Tiang, Kualem dan Teng Sem Niu Tapi kata-kata tadi bukan diucapkan oleh salah seorang di antara mereka Suara itu kedengarannya sangat jauh tapi terdengar dengan sangat jelas Seketika mereka melenggong Tidak ada seorang pun tahu dari mana datangnya suara itu Seketika suasana di dalam penjara batu itu menjadi hening sunyi seperti kuburan Sampai detak jantung masing-masing seakan berhenti Selang agak lama barulah suara tadi bergema Tapi aku tidak perlu terburu-buru membunuh kalian Sekarang kalian tidak dapat melihat apa-apa Segera akan kubikin kalian juga tak dapat mendengar apapun Habis itu perlahan-lahan akan ku cabut nyawa kalian Dari ucapannya, jelas orang itu tidak tahu bahwa di dalam penjara batu ini sudah ada sinar api Terang dia tidak berada di dalam ruangan ini Lalu dimanakah dia? Mendadak coh liuh yang meloncat ke atas Melayang ke atas dinding Segera dilihatnya di pojok ruangan situ tersembul sebuah pipa tembaga Mulut pipa ini sangat besar sehingga mirip trompet Lalu mengecil dan ambles ke dalam dinding batu Suara itu tersiar dari corong pipa ini Orang yang bicara itu berada di ujung pipa sana Jelas melalui pipa itu ia dapat mengikuti setiap gerak-gerik di sini Apa yang dikatakan mereka dapat didengarnya dengan jelas Eng Ban Li sedang mendengarkan pembicaraan coh liuh yang mendengarkan dengan cermat Matanya mulai bersinar lagi Apakah dia mendengar sesuatu yang menarik? Dalam pada itu coh liuh yang sedang berkata terhadap corong pipa tembaga itu Apakah Anda Pian Hok Kong Chu dia berbicara dengan sangat lambat sekata demi sekata suaranya tidak terlalu keras Tapi corong pipa tembaga itu seakan-akan mendengung Pihak lawan terdiam agak lama Lalu menjawab perlahan Sudah lama ku dengar ginkang coh yang suwi tiada bandingannya Tidak tersangka tenaga dalamnya juga Sedemikian tinggi Bila dapat berkawan denganku Mustahil dunia ini takkan kita kangkangi Cuma sayang Sampai di sini mendadak ucapannya terputus Agaknya dia sedang menghela nafas menyesal Tapi mendadak suara menghela nafas itu berubah menjadi mendenging Semula kedengarannya cuma satu nada Tapi setelah didengarkan lebih cermat Seolah berubah menjadi paduan berbagai suara Susul menyusul dan semakin cepat Semakin melengking dan akhirnya mirip suara beratus Bila senjata saling bergeserkan Seketika corong pipa tembaga itu tergetar dan menimbulkan gemaman dengung Seluruh gua seolah-olah berguncang Tidak ada seorang pun yang tahan suara tajam ini Coh liuhi yang hendak menyumbat corong pipa itu dengan tangannya Tapi begitu menyentuh corong itu tangannya juga tergetar hingga kesemutan Sekujur badannya seperti terkena arus listrik Kontan ia jatuh ke bawah Oh T. Hoa juga merasa telinganya seperti ditusuk-tusuk oleh beratus batang jarum Lalu dari telinga merembes ke hulu hati tubuhnya Seakan terkoyak-koyak Tangan juga tergetar gemetar Mengatasi suara itu dia tidak sayang mengorbankan apapun juga Suruh mati pun dia rela Akan tetapi suara itu justru tidak mau berhenti dan masih terus mendengung Keadaan gelap bulita Suasana sunyi senyap Kuping Oh T. Hoa masih terasa mendengung Namun suara geip yang menakutkan itu entah sejak kapan sudah berhenti Sekujur badannya basah kuyuk oleh keringat Keadaannya lemah lulai kehabisan tenaga Dia menggeletak di lantai dengan terengah Seperti baru saja mengunjungi neraka dan habis berkelahi dengan kawanan setan Mirip habis bermimpi buruk Sampai lama sekali telinganya tak dapat mendengar suara lain Tapi akhirnya ia dapat berdiri Coh liuhi yang sering bilang tubuh Oh T. Hoa laksana gemblengan dari baja Asalkan dia masih bisa bernafas Dia pasti sanggup berdiri Tapi bagaimana dengan orang lain? Apa orang lain juga tahan digode oleh mimpi buruk ini? Oh T. Hoa coba merabah-rabah sekitarnya untuk mencari geretan api Tapi geretan itu entah jatuh kemana Keadaan begini gelap Kero bagaimana dapat menemukannya? Pada saat ini dia belum mendengar cerita Coh liuhi yang tentang caranya mencari pipa Tembakau itu Sebab itulah ia pun tidak ingat hidungnya dapat dimanfaatkan untuk mencari geretan itu Sebab geretan juga ada bau yang khas Yaitu bau belerang Selagi Oh T. Hoa merasa bingung Kero menemukan geretan itu Sekonyong-konyong api telah dinyalakan Seseorang tahu-tahu berdiri di depannya dengan tangan memegang geretan yang sudah menyala itu Ternyata orang ini adalah Teng Sam Niu Seketika Oh T. Hoa melengak dan memandangi perempuan ini dengan termangu-mangu Hingga lama sekali ia tak sanggup bersuara Wajah Teng Sam Niu tidak mengunjuk perasaan apapun juga Ucapnya kemudian Geretan api ini sangat bagus memakai belerang kualitas paling tinggi Maka baunya juga harum Tiba-tiba cahaya api terlihat bergoyang-goyang Hah dari mana datangnya angin yang membuat sumbu api bergoyang Cepat Oh T. Hoa berpaling seketika ia hampir berteriak saking kegirangan Pintu penjara ternyata sudah terbuka Cah liuh yang juga bersandar di tepi pintu dengan metel Terpejam seperti sedang tidur Sekujur badannya juga basah kuyuk Kelihatan sangat lelah Namun senyuman kecil terhias di ujung mulutnya Di depan pintu ada pula dua orang berkedok hitam Tangan masing musing memegang pentung Namun pentung sudah patah dan kedena orang itu pun rebah dengan meringkuk Agaknya mereka memburu ke sini ketika melihat pintu penjara mendadak terbuka Tapi begitu dekat segera mereka roboh tergetar oleh dengungan suara yang menakutkan itu Pintu batu tebal ini terbuka oleh getaran suara maut itu Ditambah lagi getaran tenaga dalam cah liuh yang yang kuat Betapapun orang yang menakutkan Asalkan paham kecil bagaimana menaklukan dia Maka dia akan menjadi budak Betapapun tenaga yang menakutkan Asalkan tahu kera bagaimana menguasainya Maka akan dapat diperalat sesukanya Teori ini cukup dipahami cah liuh yang selama ini Dan dimanakah tiah sen? Ternyata si jaring kilat ini juga meringkuk di pojok ruangan sana Mirip udang kering Dan koal yang berbaring di bawah kaki oh tiho Aya sudah dapat merangkak bangun Daya tahan kaum perempuan akan siksaan memang lebih kuat daripada lelaki Yang paling konyol adalah Eng Ban Li Kepalanya sudah bocor karena ditumbukan ke dinding oleh dia sendiri Kedua daun telinga palsunya juga terbetot lepas Sebelah tangannya sudah buntung Dengan sendirinya ia tidak dapat mendekat telinganya dengan dua tangan ketika terjadi serangan suara maut Apalagi telinga buatan Eng Ban Li itu terbikin dari semacam logam campuran yang pekas suara Seumpama tangan mendekat telinga juga sukar menolak dengungan gelombang suara yang hebat itu Sedangkan satu-satunya tangan yang masih tersisa itu digunakan untuk mencengkeram kau cu tiang Kau cu tiang adalah buronannya Mati atau hidup harus menangkapnya Tapi kau cu tiang sendiri juga jatuh pingsan Perlahan Teng Sem Niyo menyerahkan geretan api tadi kepada Oh Ti Ho A Lalu membalik tubuh dan melangkah keluar Chow Liu yang mendusin Ia menarik tangan Teng Sem Niyo Katanya dengan lembut Kau marah karena ku bohongi kau Teng Sem Niyo tertawa Katanya Mana bisa ku marah padamu Kau Kau kan bermaksud baik Dia tertawa dengan Lembut juga sangat memilukan Sambungnya pula Kalian semua orang baik selamanya aku akan berterima kasih Jika begitu mengapa Mengapa kau pergi tanya Chow Liu yang Teng Sem Niyo termenung agak lama jawabnya kemudian dengan agak pedih Apakah mungkin aku tinggal bersamamu Kau Kau tidak muak melihatku Aku tidak melihat apa-apa yang kulihat Hanya hatimu Ujar Chow Liu yang Aku cuma tahu Hatimu cantik melebih siapapun juga Dan itu sudah cukup Gemetar tubuh Teng Sem Niyo Mendadak ia menjatuhkan diri Kepelukan Chow Liu yang dan menangis keras Tangisan tanpa air mata Air matanya sudah lama kering Tapi air matoh Teng Hoa hampir saja menetes ia berdehem beberapa kali Lalu berseru Tio Sem, kau tak perlu pura-pura mampus Untuk apa kau meringkuk di situ Tio Sem menghela nafas Jawabnya, aku tidak pura-pura mampus Keadaanku memang tidak banyak berbeda dengan orang mampus Silakan kalian pergi saja Sungguh aku tidak sanggup berjalan lagi Apalagi Eng Ban Li dan kau cuti yang juga perlu orang yang menjaganya Mendadak Eng Ban Li membuka matanya Sorot matanya tampak buram Ia memandang sekitarnya dengan bingung dan mendadak berteriak Goan, hanya satu kata saja Ia bersuara lalu mukanya berkerut-kerut Bada juga menggigil jelas ketakutan luar biasa Seakan-akan melihat setan Habis itu ia lantas jatuh pingsan lagi Begitu keluar dari penjara batu itu Geretan api itu tidak dapat digunakan lagi Jalan ini pernah kulalui Kau ikut saja padaku Kata Kualam sambil menarik tangan Oh T. Hoa Dan berjalan di depan sebagai penunjuk jalan Chow Liu Hiang dan Teng Sem Nyo berjalan di sisi lain Dengan demikian kekuatan mereka memang terpencar Tapi semakin kecil juga resiko mereka akan diketahui musuh Seumpama deketahui musuh juga akan dapat saling memberi bantuan Anehnya sepanjang jalan hampir tidak pernah mereka menemui peronda musuh Bisa jadi Tian Ho Kong Chu mengira mereka sudah terkurung mati di penjara itu sehingga penjagaan menjadi kendor Sekonyong-konyong di tengah kegelapan muncul sederetan api setan, api fosfor Api itu gemerdep dan memancarkan bentuk tulisan yang berbunyi Akulah pembunuhnya Oh T. Hoa merasa tangan Kualam mendadak berubah dingin Ia merasa tangan sendiri juga berkeringat Siapa pembunuhnya? Dari mana datangnya api setan ini? Apakah arwah Kuh Buataisu penasaran dan masih gentayangan disini? Selagi Oh T. Hoa hendak memburu ke sana Mendadak deretan api itu melayang ke atas Pada saat itu pula ia merasa pinggang fa kesemutan Beberapa pentung sekaligus Menutup tubuhnya Hiatu sekitar punggungnya kontan tertutup Ternyata setiap gerak-geriknya tetap tak dapat mengaldo Wipian Ho Kong Chu Kemanapun dia pergi Di situ selalu ada orang menunggu kedatangannya Sementara itu Chow Liu Hiang sudah melayang ke atas Ketingkat kedua Entah mengapa gerak-geriknya seperti rada kasar Bisa jadi lantaran dia tahu kemanapun perginya Toh pasti akan diketahui musuh Jadi tiada gunanya meski berlaku hati-hati Di tingkat kedua itu ternyata juga tidak menemukan peronda atau penjaga Baru saja Chow Liu Hiang merasa lega Mendadak terasa angin mendesir Suara kain berkibar Suaranya sangat perlahan Cepat Chow Liu Hiang mendorong Teng Sam Nyo ke samping Dalam pada itu orang sudah menubruk tiba Sekaligus tiga jurus serangan dilontarkan Suara angin tajam seperti terpancar dan beberapa penjuru dan sekaligus menyerang Chow Liu Hiang Setelah tiga jurus serangan dihindarkan Chow Liu Hiang tahu pendatang ini adalah lawan yang paling menakutkan dibandingkan musuh yang pernah ditemuinya selama hidup ini Bahkan lebih menakutkan daripada Chow Ko An Im dan Si I Jin Sebab dapat dirasakannya setiap jurus serangan orang itu penuh rasa dendam kesumat Seakan-akan Chow Liu Hiang ingin diganyangnya mentah-mentah Malahan seperti bilak perlu ia pun bersedia gugur bersama lawan apabila jiwa Chow Liu Hiang tidak berhasil direnggutnya Serangan nekat begini bukan saja menakutkan, tapi juga berbahaya Menghadapi serangan maut begini, hakikatnya tiada pilihan lain di antara mati dan hidup Sementara itu ada tingkat ketiga, yaitu tingkat teratas Jika ada cahaya, maka orang yang berduduk di tingkat ketiga ini akan dapat melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di tingkat kedua dan tingkat bawah Tapi suara pembicaraan di tingkat ketiga ini tak terdengar di bawah sebab tingkat ketiga ini teramat tinggi, mirip sebuah panggung sandiwara Cuma orang yang berduduk di panggung sandiwara ini bukan sedang main sandiwara, melainkan sedang menonton sandiwara Tapi sekarang, di tengah kegelapan begini dengan sendirinya mereka tidak dapat melihat apa-apa Yang dilihat mereka hanya titik-titik api setan yang gemerdep ke hijau-hijauan, berputar-putar dan melompat-lompat Tapi di situ juga tiada suara orang bicara, yang terdengar hanya suara pernapasan yang ramai, jelas orang yang berdiam di sini tidaklah sedikit Api setan itu masih terus berloncatan kian kemari dengan cepat, terkadang seperti melayang ke kanan, entah mengapa sekali memelok, tahu-tahu sudah berada di sebelah kanan Kemudian titik-titik api setan itu seakan menyambung menjadi satu garis, satu garis yang meliuk aneh Tapi bila api setan itu menyorot ke bawah, maka terbentuklah tulisan yang berbunyi Akulah pembunuhnya Entah sudah berapa lama, akhirnya seorang tidak tahan dan bertanya, apakah huruf-huruf itu ditulis di tubuh orang dengan fosfor Lalu seorang menjawab dengan tertawa, haha, betapapun pandangan Cusian Sing memang sangat tajam, suara orang ini besar serat, tapi membawa semacam wibawa dan kekuatan yang berpengaruh seakan-akan satu patah katanya saja sudah dapat menentukan mati hidup orang banyak Jelas itulah suara Pian Ho Kong Chu Cusian Sing yang disebut itu berkata pula dengan gegetun, wah bila mana betul huruf itu tertulis di tubuh manusia, maka gerakan orang itu sungguh cepat luar biasa Apakah Cusian Siak dapat menerkas siapakah di atanya Pian Ho Kong Chu Cusian Sing itu berpikir sejenak, lalu berkata, di seluruh dunia ini, tidaklah banyak orang yang memiliki ginkang sehebat itu Chai Hei memang teringat pada seseorang, cuma, rasanya orang itu bukanlah dia, siapa yang diingat oleh Cusian Sing tanya pula Pian Ho Kong Chu Choh Liu Hiang, Choh Hiang Sui, jawab Chusian Sing Dia memiliki gerakan cepat dan aneh begitu kecuali Choh Hiang Sui rasanya sukar dicari lagi orang kedua Pian Ho Kong Chu tertawa, katanya, jika demikian, mengapa Cusian Sing bilang orang ini bukan dia Cusian Sing berpikir pula Katanya kemudian, jika Choh Hiang Sui, mana bisa di tubuhnya ditulis orang lain? Bisa jadi huruf-huruf itu tidak ditulis oleh manusia, tapi ditulis oleh erwah atau setan Ucap Pian Ho Kong Chu dengan perlahan Suaranya mendadak berubah menjadi hambar dan tak enak didengar Cusian Sing seperti mengkirik, lalu berkata pula dengan parau Arwah? Setan? Memangnya arwah siapa sudah tentu? Arwah orang yang dibunuhnya, kata Pian Ho Kong Chu Arwah orang yang dibunuhnya? Masa Choh Hiang Sui juga membunuh seru Cusian Sing Jika benar dia tidak pernah membunuh orang mengapa ada arwah gentayangan yang mengintil dia kata Pian Ho Kong Chu dengan hambar Cusian Sing menghela nafas panjang, agaknya dia dapat menerima keterangan itu Sebab orang yang masih hidup hampir tidak mungkin meninggalkan tulisan di tubuh Chon Liu Hiang tanpa setau pendekar harum ini Siapapun tahu Ginkang Choh Liu Hiang sangat hebat, daya rasanya juga sangat pekat Reaksinya cepat, mana mungkin orang dapat menyentuh tubuhnya di luar tahunya? Selang agak lama barulah Cusian Sing itu mengemukakan perasaannya, katanya Melihat gelagatnya sekarang dia seperti lagi bergebrak dengan orang Ya, tampaknya memang begitu, ujar Pian Ho Kong Chu Dan siapakah lawannya kata Cusian Sing? Tampaknya paling sedikit mereka sudah bergebrak ratusan jurus Orang yang mampu menahan ratusan jurus serangan Choh Liu Hiang sudah tidak banyak lagi di dunia Kang Ou Tapi sampai saat ini belum nampak orang ini akan dikalahkan Bisa jadi dia bukan manusia, kata Pian Ho Kong Chu Cusian Sing itu seperti mengkirik pula dan berkata Bukan manusia, habis apa suara Pian Ho Kong Chu menjadi semakin samar-samar Katanya, arwah, arwah yang hendak menagih nyawa kepada Choh Liu Hiang Setelah ucapan ini, suara pernapasannya seakan menjadi ringan Pernapasan sementara orang bahkan berhenti Arwah, setan Istilah itu sebenarnya cuma hayal dan kosong sebab siapapun tidak pernah melihat setan Tapi sekarang, di tengah kegelapan yang menakutkan begini kedua istilah itu mendadak menjadi kenyataan Ada yang renang cengkeram kencang leher baju sendiri hingga napas pun terasa sesat Asalkan ada setitik cahaya api saja mereka takkan ketakutan sehebat ini Sebab setan biasanya datang bersama kegelapan hanya di tempat yang tiada cahayanya Di situ baru ada setan Di tengah kegelapan ini entah tersembunyi berapa banyak setan atau arwah gentayangan Yang hendak merenggut jiwa orang yang hadir di sini dengan sendirinya mempunyai kedudukan baik dan terhormat Sebabnya mereka menanjak ke atas sekarang dengan sendirinya mereka pun pernah membunuh orang entah satu entah sepuluh Dan sekarang apakah arwah orang yang pernah menjadi korban mereka itu pun datang kemari? Apakah juga akan menagih nyawa kepadanya? Soal setan memang aneh Jika tidak memikirkan dia, maka dia takkan ada Sebaliknya jika dipikir, maka makin banyak setan akan muncul Makin banyak dipikir tentu juga makin takut Agaknya Pian Hokong Chu sudah dapat menerka apa yang sedang dipikirkan orang-orang itu Mendadak ia berkata pula Apakah para hadirin tahu bagaimana bentuk setan ini? Tidak ada seorang pun yang mau menjawab pertanyaan itu Selang agak lama baru ada seorang menanggapi dengan tergagap Tidak, tidak kelihatan Siapapun tak melihatnya Masa ujar Pian Hokong Chu Asalkan kau ingin melihatnya Pasti akan dapat terlihat Lalu ia menyambung pula dengan perlahan Arwah setan ini tampak kofia setan perempuan Bahkan mati belum terlalu lama Maka tubuhnya masih penuh berlumuran Darah matanya juga masih mengalirkan darah Dalam kegelapan terdengar suara gemeretuk gigi beradu Tapi sampai di sini juga ucapan Pian Hokong Chu Lantas berhenti mendadak Titik api fosfor tadi mendadak lenyap Apa yang terjadi? Apakah Chow Liu Hiang sudah roboh? Jika demikian, setelah setan perempuan itu merenggut nyawa Chow Liu Hiang Nyawa siapa pula berikutnya? Jantung setiap orang berdebar keras Tapi tiada seorang pun yang berani buka suara Mendadak Pian Hokong Chu bertepuk tangan katanya Coba lihat di bawah Seorang lantas mengiakan Itulah suara Ting Hong Lalu terdengar suara kesiurangin melayang cepat ke sana Habis itu lantas melayang kembali dengan cepat luar biasa Di bawah memang tiada orang Terdengar Ting Hong melapor Suaranya penuh rasa seram dan jari Tidak ada orang? Kemana perginya Regu Ronde ke-83 tanya Pian Hokong Chu Juga tidak ada di sana Jawab Ting Hong Pian Hokong Chu termenung agak lama Katanya kemudian Orang-orang yang kuminta apakah sudah dibawa ke atas Ting Hong mengiakan Setelah berpikir lagi agak lama Mendadak Pian Hokong Chu berseru Baiklah, lelang kedua dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!